Hai semua para penggila catur kembali lagi di channel mesin catur bersama saya Bang Kemal kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bangke di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghancurkan pembukaan London system tak usah berbacot-bacot riah langsung saja kita gelar papan penggilesan eh salah maksudnya kita gelar papan catur New Agas Ken Mang sebelumnya saya telah membuat tutorial cara membuat jebakan pada pembukaan London system hari ini saya akan memberikan jurus ampuh bagaimana cara menghadapi pembukaan yang memang cukup sulit untuk ditaklukan itu putih memulai dengan pion D4 lalu hitam menimpali dengan kuda F6 kemudian putih ini lanjut gajah F4 persiapan untuk mendorong pion ke E3 diikuti dengan pion C3 dan sepenuhnya akan membentuk rantai pion yang sangat kokoh di tengah papan permainan pada akhirnya membuat pemain yang memegang buah hitam akan sulit untuk melancarkan serangan yang tajam tapi kali ini saya telah menyiapkan untuk kalian jalur pembukaan agresif buat hitam yang jarang diketahui bahkan jalur pembukaan buat hitam ini pernah dipakai oleh Gerika Sparoff dan membuahkan hasil yang sangat bagus pada titik ini biasanya hitam akan melangkahkan pion ke D5 langkah umum yang mengikuti langkah buku alih-alih membuat langkah itu kita dorong saja pion ke C6 dengan langkah lanjutan menempatkan menteri di B6 putih tentunya lanjut dengan langkah buku pion E3 kita bawa menteri ke B6 menyerang pion B2 menggagalkan niat putih mendorong pion ke C3 ini membuat rencana putih menjadi sedikit berubah dan mau tidak mau putih melangkahkan pion ke B3 lalu kita mainkan pion ke D6 mencegah gajah menduduki petak E5 putih lanjut mengembangkan kuda ke F3 kita balas dengan langkah serangan kuda ke H5 berniat mengeliminasi gajah yang tak punya banyak pilihan untuk bergerak kalau gajah melangkah ke G5 langsung kita usir saja dengan pion gajah mundur kita usir lagi dengan pion dan ini membuat gajah terpaksa mundur atau dalam situasi ini putih memilih membuat sedikit trik kuda ditarik ke D2 dengan harapan kalau lu ambil gajah gue gue akan ambil kuda lu yang akan membuat pion di sayap raja menjadi ampar-amparan namun tenang saja guys kita ga usah mengambil gajah dengan pion kita tarik kuda ke G7 memaksa gajah harus mundur lalu kita kejar ke F5 gajah akan tetap tewas di tindih kuda putih biasanya menarik gajah ke belakang yaitu sebuah langkah main lain langsung kita embat dengan kuda memang inilah pilihan yang diinginkan putih dengan keuntungan membuat benteng menjadi terbuka lalu kita dorong pion ke G6 dengan langkah lanjutan gajah Fianseto memanfaatkan diagonal gelap yang sudah ditinggal oleh gajah lawan kemudian gajah berkembang ke D3 gajah G7 kuda D2 pion serang pion sebuah langkah penting dan menjadi kunci karena akan membuka diagonal untuk gajah membidik benteng yang lemah syahwat berdiri di pojok pion menyokong pion kita amankan raja ke dalam istana kalau kuda bergegas melakukan serangan ke G5 sebab di baking oleh benteng mudah saja buat kita memukul mundur dengan pion maju ke H6 maka dari itu putih memutuskan untuk rokade lalu kita majukan pion ke D5 mencegah kuda jamping ke C4 menyerang menteri sekaligus mencegah pion maju ke D5 dan akan membuat rantai pion yang sangat kokoh di sayap menteri menteri bergeser ke E2 membiarkan bawahannya berkoneksi gajah naik ke G4 memaku kuda benteng E1 kuda C6 benteng D1 menteri A5 membidik dua pion sekalian kuda mundur ke F1 membiarkan menteri melindungi pion A2 kalau menteri makan pion C3 itu sebuah kesalahan ya guys sebab benteng putih menjadi aktif menyerang menteri dan mengambil balik pion yang telah dicolong menteri karena itu kita majukan pion ke E1 menekan pion sentral putih serta mengancam penggarpuan pada kuda dan gajah pion makan pion gajah makan balik pion maju ke C4 pion makan gajah makan lalu gajah menyusup membidik benteng setelah kuda menghalangi benteng A akan bergeser ke D8 dan sudah bisa dipastikan salah satu benteng putih akan lenyap kita lanjut ke variasi berikutnya pion D4 pion D5 kuda F3 kuda F6 saat gajah meluncur ke F4 langsung kita takut-takuti dengan kuda gajah mundur dan kita respon dengan pion C6 membebaskan diagonal menteri memanfaatkan ketidakhadiran gajah yang kini sedang parkir di G3 putih pion E3 kita tukar kuda dengan gajah yang sangat aktif pion ambil kuda membuka tabir penghalang sang benteng menteri naik ke B6 membidik pion pion terpaksa membuntingkan diri lalu gajah memaku kuda gajah menghilangkan pakuan kuda D7 kemudian putih rokade pion E6 membuka jalan buat gajah gelap kuda D2 kita balas dengan langkah yang sangat penting gajah meluncur ke A3 langkah ini bermaksud membatasi pergerakan benteng A1 pion serang pion biarkan saja kita dorong pion ke H5 memulai serangan di sayap raja menteri C2 mengkoneksikan kedua benteng kita amankan raja ke sayap menteri lalu pion makan pion mencoba membobol pertahanan raja namun mudah saja buat kita menangkal pion ambil pion kita bisa lihat di sini pentingnya kita menempatkan gajah di A3 mencegah benteng merapatkan diri ke C1 benteng B1 bermaksud untuk menjebak gajah gajah mundur ke B4 menteri B2 raja mingser ke B8 menghindari file C yang terbuka pion serang gajah gajah menarik diri ke E7 pion terus melaju kemudian kita serang benteng dengan gajah benteng menghindar ke C1 pion maju ke H4 pion makan gajah makan kuda makan benteng membalas lalu kuda serang benteng benteng mundur ke H6 bersiap menggabungkan kekuatan bersama kembarannya memberi kabar duka buat raja lawan semisal pion maju ke A4 benteng H8 pion G3 gajah E4 pion serang menteri benteng serang raja skak raja G2 dan benteng H2 skak mat hitam akan membaca hal itu maka kuda jamping ke G5 mengancam garpuan pada dua benteng benteng bergeser ke F8 menggagalkan niat putih lalu pion membackup kuda pion maju mengusir kuda kuda mundur pion maju pion makan pion makan kuda makan menteri D8 mengancam kuda kuda balik lagi ke F3 kuda jamping ke F6 pion serang pion pion ambil pion lalu menteri ambil balik kuda manuver ke G4 menutup jalan pelarian buat raja dengan langkah lanjutan menyandingkan benteng dengan kembarannya mengancam skak mat di H1 benteng mingser memberi tempat pelarian buat raja benteng H8 raja F1 benteng H1 skak kuda menghalangi dan di posisi inilah hitam merancang rencana jahat mengkudeta raja putih dengan langkah pengorbanan brutal pertama-tama benteng ambil kuda skak raja sikat benteng benteng kembali sikat raja raja embat benteng lagi menteri embat raja skak raja mingser ke G1 menteri mengejar setelah raja kabur ke F1 menteri mengkudeta raja di H1 skak mat mari kita lanjut ke variasi yang lebih magnus pion D4 pion D5 gajah F4 dan kali ini kita mainkan pion E6 tujuannya untuk menukar gajah gelap putih yang sangat aktif lalu kuda F3 kita majukan pion ke C5 menyerang pion senter lawan pion E3 pion makan pion makan kemudian gajah keluar kandang menyerang gajah menetralisir serangan putih gajah makan menteri makan kalau putih mengeluarkan gajah ke D3 menteri akan menyerang raja skak pion B2 akan hilang maka dari itu putih memainkan pion C3 menutup jalur raja kuda D7 gajah D3 hitam rokade putih blokir kuda C6 kuda B2 pion F6 dengan langkah lanjutan pion E5 kembali membuat kerusuhan di petak tengah menteri E2 pion serang pion lalu pion makan pion makan membuka lajur benteng juga berniat menggarpu kuda dan gajah kemudian putih membuat langkah licik dan kejam benteng bergeser ke D1 apa pasal yang menyebabkan langkah ini dibilang licik dan kejam sebab jika hitam memaksakan diri untuk menggarpu kuda dan gajah maka kuda akan sikat pion pion sikat balik gajah sikat raja skak dan setelah raja lari ke pojok menteri akan tewas mengenaskan digagahi benteng lalu hitam pun akan menderita gangguan otak akut disebabkan oleh kebodohan permanen yang susah untuk diobati mengingat hal itu menteri harus digeser ke F6 menghindari bayang-bayang benteng sekaligus memperbaharui serangan penggarpuan lalu gajah mundur pion maju menekan kuda kuda mundur kuda maju gajah B3 menyerang pion gajah melindungi pion serang pion kuda serang menteri menteri serang balik menteri membackup sebuah langkah jebakan Batman kita ciptakan sebab kalau pion ambil pion kuda akan ambil raja skak setelah raja lari ke sudut istana menteri akan tewas digamparin menteri kini putihlah yang berbalik menderita gangguan otak akut disebabkan kebodohan natural bawaan dari lahir tentunya putih hogah mengalami hal itu lalu putih menggeser raja ke pojok kuda E5 pion ambil pion kuda serang menteri jika menteri menghindar ke C5 kuda sikat pion mengorbankan diri raja makan menteri H4 skak raja lari ke G1 kuda lari ke E2 skak mat atau jika menteri mundur ke G1 kuda jamping ke E2 menyerang menteri benteng sikat benteng skak benteng ambil benteng menteri naik ke D4 menteri gebuk kuda benteng gebuk balik benteng F1 skak menteri terpaksa menutup benteng sikat menteri skak mat oleh sebab itu langkah terbaik dari yang terburuk kuda F3 menyerang menteri menteri mundur menteri mundur pion sikat pion lalu gajah kembang gajah skak menteri kembang balik kuda D4 kembali mengudak-udak menteri menteri balik lagi ke G6 pion H3 mengusir kuda menteri H6 memaku pion kuda sikat pion dan kuda sikat balik mengorbankan diri langkah terbaik yang disarankan mengebuk benteng terlebih dahulu benteng gebuk balik kalau pion ambil kuda putih akan tewas dalam 2 kali gebrakan maka menteri ke E1 kemudian kuda manuver ke F2 double skak raja mingser ke G1 dan akan diakhiri dengan menteri H1 skak mat demikianlah sedikit tutorial cara menghancurkan pembukaan London System sampai jumpa pada trik catur lainnya di channel ini bye bye